Intro Gua kalo narik Pasti gua ngalong Alhamdulillah Gua belum pernah namanya digangguin sama Makhlukalus Tapi kalo gua denger cerita temen-temen gua yang lain Ada aja gitu Dan sering banget digangguin sama Makhlukalus Amit-amit kalo gua mah Jangan sampe kejadian kayak gitu Tapi malam itu ada suatu kejadian Yang bikin gua merinding banget Gumpen banget nih malam Ngantuk banget gua Mau balik ke basecamp aja kali ya Kali aja ada kopi di basecamp Aduh 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 Basecamp sepi banget Ngomben-ngombenan Udah kayak kuburan nih basecamp Ah Aduh Aduh Gua pengen demennya Ah Sepi banget basecamp Padahal mana ya nih anak-anak Ah Ah Jangan-jangan pada nongkrong di luar nih Tapi kok kagak ada yang ngabarin gua di grup sih ya Eh Aduh 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 Ehh 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 Lu tak Nagetin gua aja Ehh Dateng-dateng ngomong sendiri Kayak gitu Tuh Tapi kok gua kagak denger motor lu ya Motor lu pengkali tak Jangan-jangan ditarik leasing ya motor lu ya Tak Tak Kalau lu gak ada motor Tuh Tetangga gua ada motor Bekas anaknya tak Ya paling cuma dipake ke warung doang Kali aja tuh motor mau disewain Ntar gua tanyain sama otoran tak Mau gak lu Lu beneran mau? Yaudah Ntar gua tanyain nih sama orangnya Biar lu langsung ketemuan langsung sama otoran Biar lu deal-dealan deh harganya Berapa ya sehari harganya Kan enak tuh sambil lu ngumpulin duit juga Narik Tak kan lu bisa beli motor baru Tak Dari tadi gua ngomong lu kok gieman Cisita Tak Lu lagi saryawan ya Tidak 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 Anak-anak ku ada kemanis ini Kok lu gak tau sih Kok dia menintir-nintir aja ya paling Ini dingin Itu jadi dingin ding ya Kok anginya ya Kok serem ya Kak Lo mau ikut ke warung ngasih goreng Membang dulu kan Kak Ayo buluan Sekalian kita nyari kopi Beda Eh lo pake lo Halo cepetan Malem Bang Basecamp sepi banget lagi Emang temen saya ini agak pendium banget Tapi malem itu Dia agak beda Malahan banyak diemnya Biasanya juga kalo ditanya Jawabannya dia paling Iya atau engga Mungkin saat itu dia lagi kepikiran sama motornya Ya kalo dipikir saya sih kayak gitu Makanya saya ada inisiatif Buat ngajak dia makan nasi goreng Siapa tau dia mau cerita Eh Genta Lo udah kabarin orang tua lo belum Kalo motor lo ditarik sama lesing Siapa tau aja bokap lo dapet rezeki yang gede kan Lo bisa dibeliin motor baru Ya kan Lo tuh harusnya cari perhatian lah sama orang tua Ya namanya orang tua Kalo punya rezeki Mana ada sih yang gak kasian sama anaknya Ya kan Kok baunya wangi banget ya Sama kayak wangi yang di basket Ha Lo kenapa sih tak Kok tangan lo dingin banget sih tak kok dingin banget sih, lu kayak gak biasa angin ya tak lu masuk angin apa gimana sih tak, tak bangdul, nasi goreng spesial ya dua siap, pedes gak? ya kayak biasa lah bangdul, pedes dua-duanya siap, udah duduk aja dulu ya bang ya eh, tak lu mau pada siap angkat nasi gorengnya bener kan nih? lu mau menung, pedes ah bangdul, masa mau dibungkus kan saya bilang dari tadi saya mau makan disini bangdul dua-duanya? ya iyalah dua-duanya, masa satu emang kamu kuat? kuat gimana? cepetan dong bang Esdul aduh, udah lapar banget ini emangnya habis, untuk habisnya sendirian apa-apaan sih bangdul? orang saya berdua sih genta ternyata ternyata tadi yang masih genta disini bangdul kapan saya datengnya kesini yang masih genta tadi berdua? genta? iya genta pas saat saya liat masdul, kayak kaget gitu saya ngerasa kayak ada yang gak beres nih tapi apa ya? ngeliat saya bengong mas Dul baru mau cerita nah bangdul kenapa sih? kok merinding gitu? lagi sakit bangdul? bangdul kenapa? lari siapa? bentak nah bangdul nih, ini kejatum pagi nih nasi goreng enak-enak gini kenapa sih bangdul? bentak kalau udah meninggal dunia nah bangdul ada-ada aja orang saya berdua sama si genta dari basecamp makanya saya ajak makan nasi goreng kali aja si genta tuh laper emang kamu gak denger kabar? kabar apaan sih bangdul? si genta kan meninggal bangdul bangdul bercandanya kayak gitu banget si genta itu kan temen saya bangdul masa disumpahin meninggal kan saya itu dari basecamp itu berdua datang kesini sama si genta mau makan nasi goreng kali aja si genta lapar makanya saya pesenin dua pedus dua-duanya ada-ada aja bangdul bercandanya tapi bener, emang si genta meninggal tadi jam tujuh malem terus dia juga bawa penumpang perempuan mati di tempat terus langsung bawa ke rumah sakit anak-anak basecamp juga pada kesana semua bangdul seriusan nih serius gak bercanda? enggak atesan aja tadi tuh di basecamp sepi banget bangdul kok anak-anak gak ada yang ngabarin saya di basecamp? gimana sih? genta 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 yaudah bangdul emang sekarang ada di rumah sakit mana si genta bangdul tadi sih katanya ada-ada di RSOD RSOD iya yaudah kalau gitu saya langsung kesana aja deh bangdul eh ini gimana? pas si genta entar aja udah bungkus aja dulu bangdul ntar saya balik lagi kesini udah bungkus saya buru-buru bangdul iya 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 yaudah oh genta gua gak nyangka kalo lu udah meninggal sampai sekarang saya gak ngerti kenapa genta datang ke saya atau mungkin saya disuruh ceritain tentang motornya genta ke bapaknya atau ada maksud lain saya gak paham cuma kejadian itu meski temen nongkrong yang muncul ya serem juga sih rasanya apalagi masih berasa tangannya menggigil di bahu saya ufff amin amin serem banget semoga setelah kejadian itu temen gua istirahat dengan tenang dan gua doain semoga dia berada di sisi orderan dini hari orderan dini hari memang ngeri-ngeri sedap sedapnya jalanan sepi jadi pasti pesanan akan sampai lebih cepat tapi ngerinya ya seperti ini tiba-tiba aja ada yang berdiri di jalan kalau dilihat sepintas ya kayak si putih itu tapi apa ya jangan-jangan tembok yang kena lampu aja tuh bang atau ada tiang listrik yang ditempelin stiker iklan jadi putih-putih gitu coba deketin aja bang kalau beneran si itu ya abang yang lihat kan saya gak ikutan ih serem lapar di saat malam memang sungguh menyiksa sudah setengah ngantuk capek seharian kerja harus keluar rumah beli cemilan itu bikin jiwa mager memberontak untungnya abang ojol kita selalu siap tinggal pesan dan tunggu tapi jangan ditinggal tidur dong dia tuh abang ojolnya bingung udah teriak-teriak customernya gak bangun-bangun juga wah jangan-jangan ke bawah mimpi deh tuh makanannya makin dari kemacetan di jabodetabek makin tidak manusiawi setiap pagi para pejuang rupiah baik itu pegawai kantoran atau abang ojol harus menghadapinya sementara itu semua dikejar waktu untuk sampai ketujuan abang ojol ini nampak memahami kebutuhan customernya dan ia juga paham wilayah yang dilewatinya jadinya pilihannya adalah offroad keluar dari jalan biasa dan memilih jalur dibalik semak-semak sampai-sampai customernya kaget loh dan membuat video dengan terheran-heran ya yang penting nyampe dengan selamat dan tepat waktu kan saya diajarin orang tua saya untuk melindungi perempuan bukan karena sosok perempuan itu lemah akan tetapi memang seharusnya perempuan itu kita lindungi waktu customer saya minta tolong diantarin ke rumahnya tapi ada yang mengganggunya saya langsung respect menolong perempuan itu dan saya juga gak bisa diem begitu aja jalan aja jalan aja iya bang kalau dilihat dari mapnya teman-teman kok naik ojol sih iya bang aku males jalan lewat sana banyak yang godain jadi lebih baik aku naik ojol oh gitu udah tenang aja maaf bang aman iya bentar ya bang kalau sering digangguin kenapa gak lewat jalan lain aja dong ya itu masalahnya bang jalan ke rumah aku cuma itu aja gak ada jalan yang lain emangnya kamu digudain sama warga setempat atau orang luar deh orang-orang situ tapi mereka rese jadi gak ada yang berani sama mereka ya gitu deh mereka makin jadi eh Bi A nya tuh Bi iya gua tau itu A nya halo sayang kamu dari mana sih setiap hari kok naik ojol terus kenapa gak bentar dijemput sama kita aja sih iya makasih bang iya tuh bener ngomong-ngomong itu diantarnya dari kampus atau dari hotel tuh heh ngomong dijaga ya jangan ngomong sembarangan mungkin karena kesel digudain terus customer saya marah wah lama-lama kalau diginiin terus customer saya bisa dikerjain dia marah-marah iya gak sih? kalau marah ya bang itu bener dong bekerja mau berapaan tuh? boleh kali sama kita mah perlu belajar iya lah diskon kali iya didiemin malah ngelunjak mau kalian apa sih? ya kalau aku sih maunya ya ke hotel sama kamu lah iya gak sih? itu beran-beraninya gambar gue? biarin biar tau rasa dua dia gak pernah gambar gue tau bang ayo nih cewe nih eh lu bisa sopan gak? ini gua kan peran tua yang mati-matinya gak ya? udah mau ngasih gue campur lu tuh gak tau siapa gua biar-biar nih nyanyi orang asik wah bahayang gua tinggi nyanyi gua kabur aja ah ayy cekat lu bang udah bang jangan dikejar saya kejar kepala premanya soalnya kalau dibiarin bahaya untuk kertama saya biar sekalian ditangkep terus biar kapuk mereka ampun ya orang masih ngejar aja gimana? udah bang lu gak ada takut-takutnya emang sama gua hah? ini tuh kampungan-kampungan gua masih aja lu ngejar-ngejar gua gua pantau cari musuh tapi kalau ada yang ganggu kata orang tua gua gua pantau lari haaah 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 eh haaah eh eh belum dikecap banget ya jangan pernah lu gangguin perhubungan udah jaga mulutnya ya haaah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya si abang ojol ini senyum-senyum aja saat abang penjualnya menatap tak percaya dengan semua catatan ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dali ya? Dali ya? Terima kasih. 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 Ternyata. Lihat anak kecil nangis, hatisnya jadi ngiris, sedih liatnya. Dia namanya anak kecil kan gak tau ibu bapanya banting tulang mencari uang untuk anaknya. Ya kalau sampai ada orang tua yang marah karena ngeliat anaknya nangis, kelaperan. Itu anak juga gak ngerti bahwa orang tuanya juga lapar, Ya, saya inisiatif aja ke warung, ngajak dia. Saya milihin roti, eh namanya anak kecil, malah milih biskuit. Ya, begitulah anak kecil. Gimana, Rissa? Jajanannya enak gak? Enak, om. Makasih ya, om. Iya, sama-sama. Eh, kamu anak pintar. Kalau bapak kamu ngomong, itu didengerin ya. Kamu tahu kan bapak kamu sayang sama kamu? Tahu. Tahu kan, mama kamu juga sayang sama kamu kan? Juga sayang. Jadi kalau misalkan bapak kamu lagi belum ada uang, itu dia lagi cari uang. Kamu doain ya? Iya, om. Enak, pintar. Habisin jajanannya. Loh, gimana pak temannya? Ada. Maaf, mas. Gimana, bisa ngomong gak ya? Teman saya gak ada, mas. Masalahnya saya gak punya uang sama sekali, mas. Saya ke sini tuh mau jual es kukar, buat beli susu, buat beli makan, buat jajan anak. Udah pak, gak apa-apa. Coba kita tunggu lagi aja pak, tunggu apa-apa. Siapa tahu cepat datang pak temannya. Bener gak apa-apa, mas. Gak apa-apa. Gimana ya, jadi orang tua, anak jajan gak bisa ngasih, beli susu, gak ada, makan, gak punya uang. Udah, 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 udah pak. Saya pernah pak, ada di posisi bapak. Lagi di bawah. Susah cari duit. Cari rezeki. Tapi selama kita, mau ikhtiar dan berdoa. Insya Allah pak, ada aja jalan. Lagi diuji pak, sabar. Coba pak, tungguin teman-teman lagi. Siapa tahu gak lama. Lik, sorry nih, kamu jangan nunggu lama. Gimana, jadi gak? Wink, pak. Sorry, saya tadi, habis dari kelurahan, ada urusan. Gimana, jadi kan? Jadi, sudah. Wah, waduh ya. Resul karna, sudah kurang bagus sih. Gimana nih, masih bisa kurang gak? Jangan dikurangin dong, ya resul kar bagus. Di rumah dipakai man. Ya, yaudah. Sebenarnya, Lik. Ini rice cooker bukan buat saya. Tapi buat saudara saya yang mau dagang. Nih, saya punya duit. Rp150.000. Kalau kamu mau, mau gak? Jangan 150 lah man. Tambahin. Kalau segini gak cukup buat beli susu sama popo. Gimana sih lo? Ya, gimana lagi. Kalau gue gak butuh-butuh banget, kok gak bakalan gue jual itu? Gue lagi nganggur, tolongin lah. Iya, saya ngerti, Lik. Tapi uang saya adanya segini. Udahlah, ambil aja. Tengah banget. Pak, lelah apa dia, Pak? Pak, lelah apa dia, Pak? Tukar sihan tuan aku itu. Saya jadi ingat, masa-masa saya susah, saya habis di PHK. Pak, cari kerja sana-sini. Uangnya cuma habis buat diongkos doang. Alhamdulillah, sampai rumah Risa. Hati, Sam. Jadi, Sam. Iya, Pak. Ini angkos, Mas. Aduh, Pak. Udah, Pak. Gak usah, gak usah. Jangan gitu, Mas. Mas akan juga kerja. Cari uang. Ini. Itu kebenaran, Sehingga. Sudah, Bapak Sintra aja. Ini bisa buat keperluan. Beli popok, beli susu. Saya jadi kayak enak, Mas. Nge-repotin. Apa-apa-apa, udah. Risa. Sini deh. Ini. Untuk kamu. Mas, Mas. Gak usah lagi begitu, Mas. Ya, saya jadi gak enak kalau begitu. Saya udah terima kasih banget, Mas. Yang gak mau dibayar. Kalau begitu ini, ya. Saya... Gak usah bagaimana, saya mau bales budinya. Gak bisa, Mas. Jangan, Mas. Gak usah. Pak, udah gak apa-apa. Bapak lebih membutuhkan uang ini. Saya tahu, Pak. Susu itu sekotak gak cukup, Pak. Buat lima hari. Ini, Desa, ambillah buat jajan kamu. Mas, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Saya paminta, Pak, ya. Sabar, Pak. Tetap semangat. Ya Allah. Tengah masih banyak orang baik. Saya bukan orang yang sok, banyak uang, sampai-sampai saya ngasih uang ke customer saya. Bukan juga, mau jadi pahlawan. Dulu, saya pernah ditolong orang yang gak saya kenal. Sekarang ya, saya pengen coba bales kebaikan orang itu dengan nolong customer saya. Ya, semoga customer saya tadi bisa keluar dari masalahnya. Kejadiannya sih udah beberapa bulan yang lalu. Waktu itu saya baru narik tuh Jakarta. Baru banget dari kampung. Ya, saya narik kojol tuh gak hafal jalan di Jakarta. Ya, saya gugup tuh sering kena semprot tuh sama customer. Hei, gimana sih? Lojol lama banget gak nyampe-nyampe. Kemana sih, Lojol? Aduh, kenapa malah salah belok sih ini? Ya Allah, gigih banget sih dikasih ujian. Sebel, lama banget, telat. Halo mbak, saya udah di depan nih mbak. Di depan? Di depan mana? Ini saya di pinggir jalan. Abang tuh salah belok, harusnya tinggal lurus aja. Ngapain belok sih? Ini saya di sini udah lama banget nih di pinggir jalan. Buruan apa? Ya mbak, saya kesana mbak. Saya kesana, saya kesana. Dari tadi gak nyampe-nyampe. Gimana sih Lo bang? Gak elah lama. Ya mbak, saya kesana nih mbak. Mana ilminya? Buru-buru? Dari tadi, nyampe-nyampe. Lama banget sih. Maaf, mas. Saya baru di sini. Saya belum tahu jalan soalnya. Astagfirullah, pantesan. Udah-udah, buru-buru jalan-jalan. Iya, iya, iya. Bang, lo jalan pelan amat dah. Ini saya paling kencang, mas. Kalau kayak gini, mah. Yang ada gue bisa telat, Bang. Kok buru-buru ini? Kalau gini, subuh sampe. Iya, iya. Ini dicepetin lagi kok. Bang, nanti gue belok ya. Tau kan? Tau, tau. Jangan salah, lu. Kayak gini. Telat, nyasar, lama banget. Lah, kok lu belok sih? Nah, saya kan ikutin di Maps ini. Belok. Ngapain belok? Kan udah gue bilang belok ke kiri. Lah, bukannya ikutin di Maps ini. Nah, lu ngapain sih? Liat-liat map. Udah jalan apa? Lu bisa pindahin kanan apa kiri, nggak sih, Bang? Ini saya cepat terbaik jalannya, Mbak. Eh, salah itu. Lu masih lihat map nyasar. Tidak tahu, masalahnya gue buru-buru, Bang. Kalau gue nggak buru-buru, Bang. Gue nggak akan. Ya, kalau lu suruh cepet-cepet juga. Yaudah, ini dicepetin lagi, ya. Mbak, yudah. Ini kalau gini mending di-cancel aja deh, Mbak. Ay, lu minta gue cancel. Gue udah munggu lu lama. Ya, makanya. Masalah. Ya, makanya Mbaknya sabar dulu. Ini kan saya sambil ngelantikasi di jalan, kan. Banyak memarah mulai sih dari tadi. Yaudah tuh, motong jalan naik. Pen. Customer saya nggak mau di-cancel. Padahal saya udah pusing ngebaca map-nya. Ya, sebenarnya sih, kalau customer nggak marah-marah, ya saya bisa tenang baca map-nya. Bakal nyasar-nyasar. Jadi, akhirnya lewat jalan lain. Saya minta arahin aja. Baiklah, ya. Aduh, Bang. Aduh, Bang. Hati-hati lu, Bang. Bang, Bang. Maaf ya, Bang. Yang bener dong lu kalau naik motor. Iya, Bang, Bang, nggak apa-apa kan, Bang? Kayaknya bukan orang sini lu. Iya, Bang. Saya baru, Bang. Dari Jawa, Bang. Hati-hati, nek motor. Bang, Bang, ya. Nggak apa-apa kan, Bang? Kalau muda jalan, Cado. Iya, Bang. Bang, Bang, ya. Masih, Bang. Kok buntu sih, Mbak? Aduh, lu gimana sih, Bang? Nyasar ke jalan buntu. Udah, udah, udah. Puter balik, puter balik. Buru-buru-buru dah. Iya, 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 iya. Bama, iya, iya. Bama sih lu? Eh, bisa bawa motor nggak lu? Gue udah kasih sen juga. Lah, ibu gimana sih sen kanan beloknya ke kiri? Bisa rusak nih motor saya. Rusak gimana? Saya nampak juga nggak. Nah, nih, nih. Rusak nih. Saya nggak mau tau ya, Mas. Pokoknya Mas harus ganti, doki. Nah, ibu gimana sen? Nampak nyentuh juga nggak, Bu? Pokoknya saya minta ganti rugi. Nggak mau tau, Mas. Eh, Bu. Ibu nggak lihat? Ini sen kemana? Ini sen ke kanan. Ibu belok kiri. Jadi siapa yang salah? Saya atau ibu? Kanan. Kanan ini. Yaudah, begini aja deh, Bu. Kalau misal ibu tetap mau ganti rugi. Kita ke kantor polisi aja dah. Ibu ada sim nggak? Sim nggak ada. Yaudah deh. Nggak usah minta ganti rugi. Nanti saya betul itu sendiri. Gua udah telat banget. Lu pindah dah ke belakang. Ya, gua lah. Siapa lagi udah deh. Lu buru pindah dah. Lama abad lu bawa motor. Bru. Ya, kalau lihat penampilan yang rapi gitu, kayaknya sih nggak bisa bawa motor. Saya jadi rabus sama kastamur saya. Tapi dia marah-marah. Akhirnya saya dibonceng. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Jangan ngebut-ngebut. Nggak peduli gua. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Eh, lu ngapain pegang-pegang gua? Lu bukan cowok gua. Di, enak banget lu pegang-pegang gua. Siapa lu? Ya, maaf, maaf. Makanya pelan-pelan, Mbak. Nah, gitu Bang. Caranya belom motor, koronologi buru. Ini duitnya. Eh, lupa gua. Terima kasih. Nah, nyangka tuh. Kayaknya pembalap motor tuh. Simbanya. Itu rasanya kayak mabut ke laut. Saya nggak bisa berdiri. Sampai gemeter kaki saya. Aduh, kapok saya. Jangan-jangan dulunya kastomer saya jadi joki balap liar. Gak semua turis paham dengan kendaraan yang disewa. Ini terjadi di Bali saat Abang Ojol berhenti dan menolong mereka. Karena mereka tak biasa menggunakan skuter otomatik yang biasa dijadikan motor sewaan di Pulau Dewata itu. Terlihat mereka bingung membuka penutup kunci dan juga bingung nyalain mesinnya. Lagi mana mau nyala kalau standarnya belum dilipat? Aksi Abang Ojol ini menjadikan bukti bahwa bangsa kita sangat gemar menolong dan juga sopan. Wah, bisa jadi ambasador pariwisata nih bang. Semangat menjadi orang baik ya bang. You can try now. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Alitir, rekan-rekan ada lagi kemarin di atas tol. Ini ada lagi punan, pita-pita-pita daun kayaknya nih. Customer yang budiman kembali membuat ulah. Paket pohon dikirimkan lewat Abang Ojol. Pohon yang udah tinggi itu tampak bergoyang ditiup angin. Yang membuat Abang Ojolnya juga ikutan mirang-miring gomotornya. Ini sangat membahayakan buat Abang Ojolnya loh. Apakah ini pertanda perojolan duniawi sedang tidak baik-baik saja? Lebih banyak anyepnya. Lagi kemarin di atas tol, ini ada lagi punan ke tapu. Kita sudah pernah lihat Abang Ojol yang kesusahan bawa paket pohon. Kali ini kita menemukan sebuah video yang menunjukkan aksi menegangkan dari Abang Ojol yang membawa pipa rel horden yang panjang. Menegangkan karena nyaris saja mengenai kabel listrik. Kalau kenakan bahaya banget tuh, bisa-bisa kesetrum Abang Ojolnya. Nah, yang begini ini jangan ditiru ya. Sub indo by broth3rmax